selamat menikmati nanti dapat sesuatu coba tebak ini makan apa sih? makan sole atau makan ayo tebak dong makan temen boleh boleh apa? udah tapi tuh walaupun aku keliatannya besar gitu badannya tapi berat aku tuh 47 tau, itu normal 47 tinggi 160 tuh normal tau ya gak sih? menurut aku sih normal iya gak ada yang bener belum ada yang betul coba tebak belum ada yang betul ceo maaf gak fc gak apa-apa bulan depan masih bisa salah gak ada yang betul yang betul adalah sabar ya aku takut tumpah jeng 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 makan steak makan steak yang betul ini tuh apa ya gak tau sih mamaku yang beli kalau gak salah sih sirloin dan ini tuh yang gak mateng gitu loh jadi susah keras coba jadi ini yang apa sih namanya medium rare ya pokoknya kayak gak mateng gitu deh coba kita cobain aja kali ya bismillahirrahmanirrahim enak homemade kah? gak tau ini kayaknya mamaku pesen deh enak sekali mari kita coba tapi aku gak tau sih ya ini medium rare atau medium well pokoknya antara dua itu ya ini kalian liat deh teksturnya tuh kayak nih bentar ya tuh oh my god mari kita coba bismillah udah doa pakai nasi sebenernya aku showroom dadakan banget sih karena aku sebenernya gak ada rencana mau showroom hari ini juga kan gak apa-apa cel hujan gak? enggak belum gak tau sih itu daging apa cel gak tau aku gak ngerti kayaknya sih sirloin atau tenderloin gak tau berkah ada loin-loinnya? Kak Nuno sekarang jadi youtuber iya youtuber banget iya tau steak tempe steak tempe steak tempe juga enak eh kalian kalian lebih suka tahu atau tempe? kok aku gak suka tahu ya? kayak kalau mamaku masak tahu gak pernah gak pernah aku makan sumpah aku sampe dimarahin misalnya di rumah di rumah cuma lagi ada tahu sama telur nih terus aku kayak gak mau makan gitu loh jadi telat makan kan hmm enak ngomong aku tuh sampe kayak marah itu ada tahu di rumah makan jangan jangan mau bazir tapi aku gak suka tahu bener-bener emang gak suka gak enak maaf ya bagi penyuka tahu tapi aku suka tofu tofu yang kayak apa sih namanya? yang daging daging apa gitu aku gak suka tuh tahu yang kayak susu gitu sih tapi aku suka tahu yang tepung apa sih namanya? tahu tepung ya apa sih? gak tahu nah intinya yang kayak gitu aku suka tapi kalau misalnya tahu kayak tahu susu gak suka ya dia teksturnya enak banget ini yang tahu kedua yang gak suka tahu semua dong tahu semua dong juga gak luka tapi tahu tepung dong bener gak sih tahu tepung maaf siang gak video aku slow bulan depan masih bisa bentar ya guys seperti biasa aku menghabiskan makananku dulu baru kita cerita-cerita ya betul ya betul tadang sedikit lagi kok cerita nabi ya kata kanukun banyak no mangkuk kita sama weh kan kita satu rumah kabrian gimana sih gak ada yang bercanda ya ini sayurannya dimakan kok aku kurang suka sayur soalnya guys gak suka bismillah ya enak sih gak suka ininya kalian tahu gak ini apa aku tuh sering berdebat sama Kak Indah ini itu kacang panjang atau buncis guys aku sampai berantem sama Kak Indah sumpah aku bilang buncis sama kacang panjang itu sama beda nama doang iya gak sih iya bener kan Kak Rumen Kak Rumen Nikonya Jeci iya kacang panjang sama buncis itu sama guys beda nama doang iya gak sih aku sampai nyari kayak foto buncis sama kacang panjang di beda kita ini kita compare gitu kan terus kayak gak ada bedanya makanya aku gak bisa bedain ini buncis atau kacang panjang jadi aku anggapnya itu tuh selama ini sama udah ya waduh siap-siap dimarahin sausnya tumpah dong waduh mama ku nonton kata mama ku mantau kan sebetulnya gak boleh makan di kamar aku makan kan makan di kamar karena mama ku lagi pulang kampung Justin nonton Justin Justin Jangan jebuk enak banget meskipun bentuknya mirip eh bentar guys bentar ya berusaha kata saya ngechat Justin ngechat cepuin ah katanya gitu awas ya kamu Justin bentar ya aku mau panggil Justin dulu Justin kalau ngambil minum dong kalian ini jelasan enggak ada ravasha kayaknya ravasha ini deh eh nono 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 yuk masuk dia kok bisa ya orang kok bisa orang bikin steak tapi enggak enggak kayak karet gitu loh apa kunci aja kamu kunci awas soalnya aku tuh kalau bikin bikin ini ah lucu banget apa ini rika charger oshi ya lucu banget apa kabombom ini adalah kamu dan kucingmu lemaknya enak enak tapi tapi apa ya kok ada yang aneh dia enak sih lucu banget lucu banget afanya sumpah siapa sih yang ngedesain tapi berlemeh kayaknya namanya juga lemak di asal udah makan kan ini lagi makan kok maka maka charger oh shi dikit lagi selesai habis itu aku mau cerita-cerita apa sih ini dede bayi dan tadi sumpah nono gak boleh masuk sini gak boleh kesini no no duduk ntar ya guys nyam nyam gak mau wah wah dia ngeliat steaknya wah mau ada jagung atau pasti suka jagung kan cuma dia yang ngetri rasa dia cuma dia yang ngetri mau aku aja kadang bingung hati 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 nggak boleh ya iya nggak boleh masuk sini mau ketawa mau mau iya iya nyam nyam lagi dia lagi liat youtube di tv soalnya ada youtube di kamar aku tuh ada kayak eh gimana sih tv di kamar aku ada youtube terus itu kayak suka ngeplay lagu-lagu dia gitu yang kayak baby shark, bubble black sheep kakak nonton kakak dia manggil kakak don't play it don't play it don't play it iya iya dia begini kokomelon nono kak tolong dong kak ambil kak apa iya 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 sama justin iya 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 tau revasha tuh jadi sukanya ngomongnya pakai bahasa inggris jadi kayak jangan dibiasain gitu sama mamaku nanti nanti susah dikitanya kan Setelahnya mamaku juga gak bisa bahasa Inggris Yang lancar bahasa Inggris itu kakakku doang Jastin sabar ya Soalnya aku sumpah Aku lupa banget bawa minum Ini aku bukannya Sengaja mau nyuruh Jastin Aku lupa bawa minum ke atas Ini suapan daging terakhir Bismillahirrahmanirrahim Hmm Bahasa Inggrisnya bagaimana sya? Di Youtube Kan lagu-lagu dia tuh kayak Baby Shark Gitu-gitu kan Ini suapan terakhir yaitu kentang Hmm Soalnya nih Alhamdulillah Habis Thank you Mamaku My mom Saatnya cerita-cerita Sip aku mau minum dulu Sementara ya Apa? 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 Iko tau sayurannya gak bisa Eh? Ada yang nge-give gak sih? Oh nanti ada yang nge-give dari tadi Maaf ya lupa dibaca Dari Kak Fitri PTRC Kak Flo Fadil Kak Dito CKS Kak Tegar Kak Azrah Terus Kak Tegar lagi Kak Febri Kak Fitri PTRC lagi Kak Erif P Nama Rasang Kak Flo Fadil Kak Didi Mursidi Kak Adit Kak Charles Kak Erif P Terus Kak Alifahmi Kak Adit lagi Kak sama Kak Febri lagi Asal berapa bersaudara? Empat Empat bersaudara Itu ada dari Katon Katsusan Namanya Kak Zahra Atau Kak Azhara Beda ya Ini ada dari Kak Amelia Beda AR Asel udah dianggadain Nak bos belum? Belom guys Aku masih Nak tiri bos Jadi belum Harus merebut kekuasaannya Kak Ip dulu Tapi seriusan Aku tuh kemarin Jadi Kak Ip kan belum datang latihan Aku tuh gak sengaja duduk samping Kak Sindi Sama Kak Jinan Terus cipet-tip Itu bener-bener gak sengaja guys Apa? Kasih Iya itu tuh Itu bener-bener gak sengaja guys Terus dia dateng-dateng gini Asal bener-bener ya Asal gitu Dia marah-marah guys Terus Kak Ip tuh suka tiba-tiba Coba nyubit aku Aduh Apa? Calokan apa? Rame ya rumahnya ya Gak boleh Gak boleh Mau apa sih? Cukuit semua Cukuit 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 Coba nyanyi Baba Blackship dulu Baba Blackship Have you any world? Cukuit nih Iya iya nanti kita nanti luar lagi Udah Aduh maaf ya guys rumahnya rame Oke lanjut ya Terus tuh Kak Ip tuh kayak sering banget Nyubit aku gitu loh Tapi nyubitnya bercandaan sih Kayak dia tiba-tiba Asal kamu bener-bener ya Itu di tilang bill juga Maksudnya Acel tuna ahlak Nade begitu Kadara Stage samaan Ava dong Iya dong Pake Ava warna pink semuanya Ayo guys Ganti semua Ava kalian jadi warna pink Ayo Ayo ganti semua Jadi warna pink ya Eh gimana kemarin kalian nonton RKJ Kalian Nyangka gak unit aku bakal Hagavi Aku sih jujur gak nyangka Pas lagi diumumin kayak Unit-unitnya Pas diumumin unit-unitnya Aku sama Marsha kan satu unit Terus langsung Tengok-tengok kan gitu Ini Ini beneran aku Hagavi Terus Marsha sih ya Kayak dia nyangka-nyangka aja Kalo dia Hagavi Karena emang cocok kan Dia emang cocok Terus pas aku Hagavi Hah Seriusan Yang gak nyangka Kamu pake baju kesukaanku Iya yang warna hijau ya Atau apa sih Tapi Tapi semoga Aku pengen Pengen Kalo ada kesempatan ya Pengen nyobain semua Ini sih Semua Unit song Iya aku blockingnya Kayana Ya pokoknya Pas pengen nyobain unit Aku kaget banget Sama Marsha Langsung Marsha kok beneran Ini Hagavi Oh iya sapu tangan Sumpah itu Itu ngakak banget guys Itu ngakak banget Jadi tuh Mungkin kalian terlalu semangat Terus aku lupa Bukan lupa sih Aku tau harus ngambil sapu tangan Tapi pas aku taba-taba tuh Aduh Sapu tangannya dimana ya Oh ini Aku udah pede aja tuh Aku ngambil Set Misalnya aku Mereka ingat Oh iya harus ngambil sapu tangan Harus ngambil sapu tangan Jadi karena udah terbebani Terlalu ini Terlalu kayak Fokus sama satu hal Ngerti gak sih Oh iya harus ambil sapu tangan Harus ambil satu tangan Eh sapu tangan Saking Semangatnya Mau ngambil sapu tangan Keambil yang lain Terus Kan aku gak liat ke bawah ya Aku langsung gini kan Keangkat roknya Iya itu Itu aku Untung gak ada yang nyadar Eh bukan gak ada yang nyadar sih Untung Ci Jessie nyadar Si Jessie nyadar kan Abis itu Next show-nya Dia ketawa-tawa Terus dia tuh kayak Mukanya meyakinkan Aku banget Jangan lupa Jangan lupa Dia dari Dari ini Pas setelah MC Dia langsung ngomong Jangan lupa ya Special ya Iya untung Untung pas bener Juga kesorot kamera Kan Iya kan Aku tuh gak ada yang nyadar Kayak Oh yaudah lah Set ya Pede aja Ternyata Iya Ci Jessie Kayak kode kaku Chell jangan lupa ya Mukanya tuh kayak udah Cinta itu kan Eh pasti gak apa liriknya Lupa liriknya Ayo guys Siapa yang belum ganti Ava Pink Ava Pink ya Ika Boris Jessie emang baik Jessie Oshiku Asyal bentar ya Ada tamu Oke Asyal gak patah semangat Temu Rebut Makbos Jelas lah Terus aku kayak Sama Kaib Ya gitu deh Kalian paling suka lagu apa di RKJ Aku sih paling suka Ini sih Pembawaannya gitu Maru QU Karena jadi tuh Jadi sebelum Apa namanya Sebelum Sonichi Itu tuh kayak ada kelas Kelas pendalaman materi gitu loh Jadi kayak Biar 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 Apa namanya Biar kita tau Ini pembawaannya gimana Dan apa yang harus kita rasain Saat membawakan lagu itu Dan apa yang kalian rasain saat Dengar kita bawain lagu itu Kayak ada kelas pendalaman materi gitu Karena aku tuh Dapet kelasnya Maru QU Dapet kayak Ngulik Aku Aku tuh sekelompok Aku Ka Cindy Ka Ara Sama Ka Flora Berempat Itu kayak Ngulik lagu Maru QU Ketuanya siapa? Ketuanya Ka Cindy Coba aku mau baca Kalian jawabnya apa aja LKJ LKJ Manatsu Hagavilla Aduh Kuloten Nagai Hikari Ogadiamond Sneakers Ogadiamond Cicok pesawat Semuanya Satu Nagai Hikari Beda-beda ya Jawabannya ya Switch Kalau aku Paling suka Maru QU Karena aku tuh Waktu itu Kayak Ngulik lagu itu kan Ngulik lagu itu Tentang apa Nyata tuh lagunya Tentang Si cowok yang kegep selingkuh Sama pacarnya Terus dia tuh Dia tuh Lari Kayak dia lari Lari Apa ya Apa sih? Bahasanya kok Jadi bingung Jadi dia lari Sampai ketemu Pusat pembelajaran Pembel Ah Asel Iy Asel ngomong apa Gak ngerti Pembelanjaan Betul gak sih? Pembelanjaan Pembelan Kayak Kayak mal gitu deh Namanya Maru QU 109 Nah Terus Disitu Dia tuh kayak ada kenangan Sama mantannya gitu loh Ini apa? Kak Reiri gak sih? Apa? Perbelanjaan Nah iya Perbelanjaan Ada pernya ya Iya Terus kayak ada kenangan Ada satu baju Yang ngingetin Dia tuh sama mantannya gitu Yang mantannya yang selingkuh tadi Terus pembawaannya tuh kayak Keren gitu loh Jadi aku suka banget lagunya Ravasha lagi Apa yang liriknya? Cinta itu bagai Kata saya Sati jalan Etoraan Z Kemana Baiknya Kupergi Diriku Yang sepi Sadir Berjalan Sama Namida Aku juga suka Itu Itu tuh Kalo kata Z Namida itu Lagunya tentang Kamu tuh bebas nangis Sebebas-bebasnya gitu Kayak apa namanya? Lagunya sedih gitu loh Tapi sedihnya lebih ke Sakit Broken inside Ih Namida paling aku gak suka Kenapa Namida tuh enak banget Enggak aku suka Lagunya pembawaannya Deep-deep gitu Konami Ika Boris aneh deh Oh iya sama Ini Lagu JKT Sanjo Liat Tapi aku udah mau ilang sih Tuh Jadi kan Lagu Encore tuh pake Center kan Pake center tuh Terus kalo gini We are JKT Semangat ma'aku Itu tuh Suka Kepentok-pentok Nih sininya nih Member banyak Tapi aku udah mau ilang Keliatan gak sih guys Gitu lah Kalo yang dipakein koyo bukan Yang dipakein koyo betis Tau gak sih pake center yang disini Yang Ngakak Hampir semua aku kayak gitu Sampu tangan sekarang aku udah aman guys Karena aku tuh Terlalu ini Terlalu bersemangat Gitu Ngangkatnya Unit song paling sulit dibawain apa Shell Gatau sih Aku belum pernah bawain Semuanya Tapi kalo misalnya Ini RK aja sih Yang gerakannya paling susah menurut aku Tapi kalo gerakannya Kareo yang paling aku suka itu We are JKT Eh JKT Sanjo Kok we are JKT Apa itu Yang kareo yang paling aku suka JKT Sanjo Sama Nagai Hikari Karena Nagai Hikari Aku banyak di depan Gading Asya Asya nanti tetep ada foto Asya Lhasa Kan Aduh belum tau nih Sepertinya ada ya Isu favorit Baju Baju M3 M4 Baju ketiga yang ini Gadis SMA Sama apa sih namanya Yang dua kali Iya RK Jaya Kasih sekali tuh Keren banget Guys Apalagi vokalnya dia kan Keren banget Sabar ya Kalo lagu yang paling susah itu Pas belajar Menurut aku M3 Apa jadulnya Selalu sampai umur Itu susah Susah banget Kenapa sih kabutnya Jessie Jessie Mulu Gadis SMA putri tidur Makasih Kak Adit Love nya Rambutku kan Rambutku kan Nggak panjang Kayak cici Nggak kayak si Jessie kan Rambutku Ken 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 Apa tuh Asyal aku gagal SNM PTN Bisa kok nanti Semoga Ketima ya SBM SBM udah belum sih SNM Atau nggak Jalur Mandiri Semangat ke Cindy RTW PRTW Asyal sekarang Kenapa meresahkan bagi member lain Ya sebenernya aku kan Biasa aja gitu Tapi mereka aja Yang nyari Ribut sama aku Ngedeng Dik Asyal ditunggu foto Sama Kak Anin Udah ada Kau foto sama Kak Anin Waktu itu Hari Kamis kalian nonton ya Jangan lupa Aku show Kamis sama Apa nih aku lihat Kaji Lupa terus aku Asal sering-sering bareng Jessie Christie ya Kita tuh sering bareng Karena kita seumuran gitu loh Jadi Aku Kak Christie Kak Flora Kak Ola Terus sering ngobrol Soalnya Ya karena seumuran kan Terus pembahasannya tuh Masih rilet gitu Yang kayak Aku sama Marsya Sama Karlin tuh Beda setahun aja Kayak ngerasa Pembahasannya beda Padahal mah Beda setahun doang Sama Kak Indah juga Udah beda jaman ya Keren kamu semuran sama Kasin hop Ya Allah Emang setua itu mukaku ya Kak Cika aja kaget Aku masih SMA Hah kamu Kamu masih SMA Mungkin mukaku kayak Mbak-mbak Gitu ya Kayak Marsya tuh Kocaknya Dia kayak gak tau Selegram-selegram-selegram Indo gitu loh Sedangkan kan Kalau aku sama Kak Indah Emang tau kan Bayangin Marsya gak tau Rachel V-nya Mau Karin Padahal mah Yaudah gak apa-apa Slow aja Tapi dia tuh kayak Hah emang mereka siapa Mereka siapa Yaudah gitu Iya aku gak bilang Kasihin hop tua Tapi maksudnya kayak Beda Lumayan beda jauh Terus tau gak sih Sebenernya tuh Aku kasihin hop Kajinan Tempat bajunya tuh sama Terus ini tuh Bener-bener gak disengaja Jadi dulu tuh kayak Tim J Tim J Kayak di Akademi Itu sessionnya kan Kayak punya masing-masing gitu kan Nah aku tuh Satu sessionnya Di tim J Sama Kasindi Di tim K Sama Kak Jinan Di tim T Sama Kamira kan Nah itu tuh Bener-bener gak sengaja Terus kita jadi kayak Sering ngobrol gitu Terus kayak Pcemburu Belumat itu Sebuah ketidak sengajaan Terus sekarang Aku dipindahin Aku sekarang sessionnya Berdua sama Z Aku sekarang berdua sama Z Kita kayak Awalnya aku sama Z Seberang-seberangan kan Tempat bajunya Terus sekarang aku jadi Berdua sama Z Terus Kak Sindi Sama Kak Jinan Terus aku juga Sekarang Sama Katrin Oke ganti-ganti deh Gak aku gak pernah ribut Sama Z Sumpah Kalau masalah baju Malah biasanya kan Misalnya aku habis pake Baju kan Maksudnya kayak Udah setelah dipake Terus aku bilang gini Z ini udah aku semplot ya Bajunya Terus kata dia Iya Kalau masalah baju Gak pernah berantem Berantem memang Masalah lain Iya kalau masalah lain Sering Iya sering Cerai dong makan sushi Bareng Kak Grecianin Itu tuh Gak sengaja guys Karena tuh Kita tuh abis itu Ada latihan Kita Eh Ada latihan gak ya Oh enggak Abis itu kita gak ada latihan kan Terus Temen-temenku yang lain Kayak Jesse Kak Christy Kak Chika Itu tuh pada Bede di show 2 Jadi backdancer di show 2 Nah kalau Kak Indah Dia udah pulang duluan Pokoknya ya temen-temenku udah ini kan Udah pulang gitu Terus yang Kayak Kak Christy Sama Jesse Lagi bede Abis itu Abis itu aku kayak mau makan Tapi aku gak ada temen Terus aku minta temenin kan Sama Kak Indah Temen aku makan Yuk gini Aku mau pulang gitu Mau tidur Nah Abis itu Diajak sama Kak Kak Gresyanin Nasi Kak Gresyanin Diajak Ayo mau ikut gak makan Yaudah orang udah lapar gitu Seriusan gak sengaja Karena aku tuh kayak Aku emang kayak Eh ayo temenin makan Yaudah temenin makan Terus Kakaknya denger Terus kayak ayo makan sini sama kita aja Ya seneng Ya masa gak seneng sih Ya seneng lah diajakin Kalau gak salah itu setelah Yang ulang temennya Kak Indah dirayain gak sih Terus Eh iya gak sih Enggak deng Oh pas hari H nya Mungkin Kak Indah tuh kayak Ada acara gitu loh Sama temen-temen yang lain Enggak bukan Itu tuh pas Sonichi Pas Kak Indah ulang tahun Kan Kak Indah ulang tahunnya tanggal 20 Iya betul Kak Rio Kak Randy biasa lah Ih Katakanmu kun lo Kak Indah Ultah parah nih Aduin nih Kak Indah Siapa nih yang nge-give Kak Bintang Dan Kak Didi Mursidi Itu kalian denger gak sih Dari Revasya sibuk sendiri Ih kenapa sih Kak Karasu Mau juga namanya disebut Aku pengen cerita pengalaman serem Pas syuting guys Aku baru inget Aku baru inget aku ada cerita ini Kalian mau denger gak Nanti ada latihan lagi Udah kok Kak Azra Kan kemarin Ci Jaslin juga cerita Kalau Ci Jaslin tuh Certanya gimana sih guys Kalau pas syuting juga itu Kalian tau gak Kalau Ci Jaslin Certanya gimana Karena Karena kalian harus tau Pas aku Pas aku ngalamin itu Itu tuh Aku lagi sama Marsha Apa aku udah cerita ya Ke kalian ya Aku udah cerita belum sih Aku Kayaknya udah cerita Tapi Lupa juga Oh iya udah Berarti aku udah cerita Demi apa sih Sumpah demi apapun Certanya sama Katanya di tangga Ada suara locker Itu cerita aku bukan sih Aku udah pernah cerita Belum sih Belum ya Enggak sumpah Ini demi apapun Aku lagi sama Marsha Sama Kak Freya Kita kayak ke Apa sih Yang di ruang bawah tanah gitu kan Banker ya Atau apa sih Pokoknya Pokoknya kita lagi kayak Ke tempat yang di bawah gitu Yang ada tempat berangkas Habis itu Aku lagi naik Iya bang Banker atau bunker Gak tau nyebutnya gimana Habis itu Pas kita lagi ke atas Eh pas kita lagi Nelusurin itu Di lorongnya tuh Ada lampu kedip-kedip gitu Kayak Tuk-tuk-tuk Habis itu Marsha bilang gini Eh kita yakin loh Kesitu gitu kan Habis itu aku bilang Yaudah gak apa-apa lah Tapi aku Sebenernya aku tuh Paling takut Nah Nah Kak Freya tuh Kayak dia tuh Bisa ngerasa gitu kan Dia cerita pas kecil tuh Dia emang kayak Bisa ngerasa gitu Habis itu Kata Kak Freya Eh sumpah Udah Hawa aku udah gak enak deh Udah gak usah ke bawah lagi Maksudnya gak usah dilanjutin lagi Karena tuh itu semakin dalem Hawanya tuh semakin gak enak gitu Jujur aja ya Terus pas kita lagi naik tangga Itu ada suara Piring pecah Kayak ada suara Barang jatuh Cemerang Terus aku langsung nyibrit Aku langsung lari kan Tapi Kak Freya tuh kayak santai aja Sama Marsha Terus tau gak sih Setelah itu Aku denger cerita Cijaislin kan Aku tau sama Marsha Tapi aku gak tau Ceritanya apa Terus aku juga kemarin baca Kayak Au ya apa sih namanya Cerita di Twitter gitu Tentang Serem juga Tentang Kak Eli ilang Terus aku langsung kayak relate banget Aku serem banget sih Eh tapi aku Apa sih itu Singkatan apa Aku gak tau ya Maaf Maaf kalau salah Iya pokoknya aku kayak Aku lupa sih Pokoknya dikirimin Gitu deh Angkatan udara Sakit mataku Tapi pas shooting MV seru banget Walau panas Itu pertama kali Aku ikut begituan Sumpah seru banget Aku gak mau cerita serem lagi Aku takut Sekarang jam berapa sih guys Sekarang jam berapa Nunu lagi serem Kasih hai dong Hai kan Nunu Kemarin Apa yang telah aku ucap Hari ini Itu bisa aku lihat 17.20 Lafasnya berisik ya guys Ada kegiatan gak hari ini Shell Ada Latihan koreonya berapa lama Berapa ya Tiga hari Tiga atau dua hari sih Tiga deh kayaknya Rafasya berisik banget Rafasya Tapi sumpah pertama kali Aku denger lagu Dere Shinai Aku merinding banget Karena lagunya Gatau Aku suka aja Ada Instumennya Jadi kayak merinding Pernah gak sih Denger lagu Saking enak Sampai merinding Lebay sih Tapi Bukan karena takut Lirik favorit Kalian apa guys Lirik favorit Bisa dimute Gata fasanya Shell Gatau ya Siapa nih yang Gukha 1 JKT48 Ayo emang Utawari aku yang mana Coba Salam kenal Kemarin Apa yang telah aku ucap Hari ini Belum tentu bisa kulihat Kuala yang sudah hilang Terasa seperti Cuma dengan cowok yang sudah putus Hey Kalau mau beli kelahi Ayo lakukan di bawah jembatan Saat kita terlewat Aku hafalnya Yang pertama Yang kedua Harusnya terserah Aku kapan Tapi tuh pas ini Suara aku kedengeran banget Sumpah Di lagunya Seneng Seneng banget Bisa masuk ke MV Suaranya bisa ada di single So So seneng Sampai jumpa Ini mati saja Teng, teng, teng Kemarin, apa yang telah ku ucap Aku paling suka itu sih Kemarin, apa yang telah ku ucap Iya, liriknya sedih tau Pas bagian aku Apa ya Karena dunia ini merepotkan Orang lain itu sudah lahir Harusnya terserah aku kapan Bisa memilih Kayak sedih banget Berapa lama ngapain liriknya Berapa lama ya Ya aku baca-baca aja sih Terus tiba-tiba hafal Padahal itu bukan part aku nyanyi Tapi hafal sendiri Kan emang saya enak itu lagunya Sedih kenapa baru gabung Liriknya sedih Bukan akunya sedih Waduh Berarti aku Ngomong gamu setengah-setengah Aku ada yang salah paham Hadis atau Hadis hafal juga Nggak hafal dong Eh nggak sih Kalau hadis Salah kan Ada yang hafal Cerita awal seleksi DJ Ketty dong Cel Cerita gimana ya Oh aku pas seleksi itu Ketemunya sama Kak Sinta Kak Tiara Kak Sinta Kak Tiara Yang jadi Yang jadi gen 9 ya Apa ya Udah deh kayaknya Kak Sinta sama Oh sama Marsha Marsha teman pertamaku Sampai sekarang Aku pas masuk Apa namanya Aku tuh pas Pas dateng Kayak Disinisin gitu loh Disinisin sama Kak Sinta Sebenernya Ini aku Aku nggak ini ya Aku bukannya Gimana-gimana Sama Kak Sinta ya Sekarang mah Ya nantinya dia baik Dia tuh orangnya emang pemalu Ngerti nggak sih Bukan dia nyenisin aku Dia nggak sengaja gitu loh Nyenisin aku Karena Ya namanya juga Ngeliat orang baru gitu kan Pasti Ya dia sebenernya cuman Niatanya cuman ngeliat doang Kak Sinta ngeliatin aku Mungkin karena dia Ini ya Nggak sengaja gitu ya Jatuh jadi kayak sinis kan Karena baru pertama kali ketemu Terus Pas udah jadi finalist Aku nanya gini ke Kak Sinta Kakak aku Eh bukan Bukan pas jadi finalist Pas udah keterima Aku nanya gini ke Kak Sinta Kok kok sinis banget sih sama aku Nggak emang aku gitu Tapi dia tuh masih panik gitu Kayak Nggak Aku emang kayak gitu Kalau ngeliat orang Soalnya tuh kamu cantik banget Ya biasa template-template gitu ya Soalnya kamu tuh cantik banget Makanya Aku ngeliatin kamu terus Terus tapi aku tuh jadi ngerasa Aduh gimana nih Aku duduk dimana ya Yaudah aku duduk Bener-bener sendiri Di pojok Terus Marsya nyamperin aku Sama ada satu lagi Temenku kan Temen finalist Marsya nyamperin aku Abis itu Kayak halo siapa Nama kamu siapa Gitu kan Tapi tuh Marsya pendiem banget Pendiem banget Aku bilang kamu cantik banget Kamu kayak idol Korea Seriusan Kak Sinta sih ngomongnya gitu Terus aku pas finalist itu Ada Kak Olip kan Yang bule Nah habis itu tuh Aku kira Ini siapa? Ini siapa? Jangan-jangan ini stuff ya Aku gak berani ngomong tuh sama dia Terus lama-lama deket Banyak deket sama Kak Olip Waktu itu Apa sih Justin Itu betul Kak Azra Jangan bisa ya Justin Justin resahkan Betul Terus Terus sedih lah Kak Olip Itu kan Eh Cicak Cicak aku Demi apapun Takut Takut cicak Sumpah Merinding langsung Aku gak takut Kaget doang Reflek gitu kan Tiba-tiba ada cicak Jatuh dari atas Gimana gak Ini Enggak guys Biasanya tuh kaget doang Kaget doang Apa sih konten-konten Konten-konten Sumpah ya Ada gitu Orang gak Gak ini Gak takut cicak Aku dari dulu Dari dulu Sumpah Gak berani sama cicak Udah nih Mau diceritain Apa lagi Demi ada cicak Justin aja Diluar Bocok Maaf Maaf ya guys Apaan sih Saya tau banget Udah lah Mau ini Adeh Mau Mau report Justin Boleh gak sih Ayo Ayo cerita apa lagi nih Sebelum aku selesai Aku selesai jam 6 ya Tunggu bentar ya Sekarang jam Sekarang jam berapa sih Sekarang jam berapa guys Datanglah mencari Oh aku selesai Masih jam 6 sih Cerita dapet unit Hagafi Kan tadi udah Tadi kan udah guys Cerita unit Hagafi Gimana ujiannya Shell udah selesai Dari kapan tau sih Aku belum denger Boong nih Kak Ifra Iya nih Bener nih Kak Randy Pada gak nyimak ya Cerita mau SMA dimana Shell Kan aku udah SMA ya Mana Pernah kepada gak Gak tau Lupa deh Kayaknya pas kecil Pernah tapi aku lupa Cerita waktu Konser Soluna dong Aduh Udah lama dong Cerita perayaan Nah ini Ini semua Ini kocak banget guys Tapi boleh gak ya Dicertain Jadi tuh Jadi tuh Bukan pas kemarin Pas keindah Pas keindah Kan aku yang nulis Suratnya Kan Aku yang nulis Suratnya Abis itu Kak Indah Tuh kayak Nanya ke aku Kan kalo surat Nulis surat gitu Kan sebenernya gak boleh Gak boleh Gak boleh Ngasih tau kan Orangnya siapa Kayak rahasia gitu Kayak Maksudnya yang nulis Itu rahasia Abis itu Kayaknya tiba-tiba Ngecat aku Shell kamu Nulis surat Buat kakak ya Nah dia tuh Maksudnya Nanya Bukan Pernyataan Ngerti gak sih Beda kan Pertanyaan sama Pernyataan Tapi dia tuh Salahnya dia Dia gak pake Tanda tanya Jadi aku bingung kan Dia ngomong kayak gini Shell kamu Nulis surat kakak ya Nah aku kira tuh Dia ngasih tau Shell kamu Nulis surat kakak ya Tapi aku bingung Lah kok dia tau Aku yang nulis surat Ternyata Maksud dia tuh Dia nanya Ah Shell kamu Nulis surat kakak ya Tanda tanya Terus Seharusnya aku jawabnya kayak Hah gak tau deh kak Aku gak tau Seharusnya aku jawabnya gitu kan Nah tapi Karena aku taunya Dia itu Pernyataan Asal kamu nulis surat kakak ya Yaudah aku jawab Iya kak Dengan pedenya Padahal kan Padahal kan Sebenernya gak boleh dikasih tau kan Siapa yang nulis surat Ternyata Dia tuh nanya Asal kamu nulis surat kakak ya Gitu guys Harusnya aku Harusnya aku jawab Aduh gak tau deh kak Aku belum diinfoin sama ini Nah yaudah Dan dia tuh kayak gini Hah kamu yang nulis surat kakak Lah kan kakak yang ngasih tau aku Kan kakak nyuruh aku barusan Aku tuh gak nyuruh kamu Aku tuh nanya Makanya Ya Allah kak Indah Terus tuh kita Terus kak Indah gini Eh kok kita Kok yaudahlah Seharusnya kan surprise ya Terus dia request lagi Yang bagus ya nulisnya Aku sampe lembur guys Nulis suratnya sih Itulah kebodohan kita berdua Terus tuh aku awalnya kayak pengen nangis-nangisan gitu kan Sama kak Indah Karena dia misalnya nih Wah asil kan kaget tuh misalnya kak Indah Terus kayak pengen nangis-nangisan Sebenernya iks suratnya tuh Lumayan sedih Kalau maksudnya kalau buat kak Indah Aku tau dia kan kayak Bukan sensitif sih Dia kayak gampang sedih Kalau udah bawa-bawa Kampung halamannya gitu Tapi karena kita udah tau Satu sama lain Kalau kak Indah tau Aku yang nulis surat Jadi kayak Gak seru kak Indah Gimik Gak gimmik weh Kurang briefing betul Soalnya tuh Kalau misalnya nulis surat kayak gitu Biasanya dikasih tau sama kakaknya gitu Kayak asil kamu yang nulis surat buat Indah ya Terus dikasih tau aja juga kayak Gitu deh Nah sayangnya kita berdua tuh bodoh Akunya iya-iya aja Kak Indahnya juga Gak pake tanda tanya Terus kita kayak gak kaget gitu Terus tau gak aku bilang ini ke Cisani Ci nanti kalau bisa ditanya siapa yang baca surat Jawab aja Cisani ya Terus Cisani Oh iya oke Aku sama aku kayak Ini lah bikin kak Indah Bingung Yaudah aku briefing dulu nih sama Cisani Ci nanti bilang aja Cici yang baca ya Yaudah deh Akhirnya kita berdua Yang bodoh ini Bisa juga Kemarin juga tau gak sih Aku kan sempet sakit kan Aku sama kak Ara Sama kak Anin tuh sempet kayak Sama kak Mira juga Sempet kurang fit Bukan ini Sempet kurang fit Terus dibeliin kayak Minuman lemon gitu sama Cisani Baik banget Bidadari Terima kasih sih Cisani Aku juga mau lia Emang kalian dong yang bisa lia Aku juga bisa lia guys Kayak dikasih minuman lemon gitu Kan jam berapa sih Kayaknya ini deh Bentar lagi aku kelar Nggak sampe jam 6 deh Cisani baik banget Oke pindah OSI Oke Eh sumpah itu dicicak lagi Ini ngamalnya bisa dibalik gak sih Aku mau nunjukin Sayur sana ada cicak Disitu Emang kucing Disisit Ginggu sih rayam Kok aneh ya bentuk alisku ya Ya aku pengen Ini deh Pengen on di tiktok deh Udah Kayak pengen Post Seminggu Tiga kali Kalau gak seminggu Tiga kali Seminggu dua kali lah ya Tau gak sih Dulu Aku tuh pengen Ini Ini ya Gak nyambung ya Dari Dari tiktok Gue bahas yang lain Jadi dulu aku tuh Pernah pengen Melihara Guguk Yang Telinganya kayak gini Tau gak sih Guguk yang telinganya kayak gini Persis banget Jadi dulu aku pengen Dibeliin dua Guguk Satu golden Satu yang telinganya gini Tapi kan gak tau Gak boleh kan Tapi kan gak boleh Oh kanggur Tentu Aduh Lucu dah Bukan Aku lupa Pokoknya apa Pokoknya Iya yang kayak Disku bidu-bidu gitu loh Persis banget Kayak gini Warnanya Kayak gini Tapi Ya kan gak boleh Tapi pengen Aduh Coba disku aja Udah ikan nervi Sama ke Adit Ini pengen banget Sumpah Punya guguk Karena lucu Yang kayak disku bidu-bidu gitu Kalian tau gak sih Siapa sih Nama Guguk Shaggy Dulu iya Dulu aku pengen dibeliin Tau gak sih Jadi dulu Aku sama Sama ayahku Pengen beli Kalo beli dua Dapet satu Anak kucing Lucu banget Sumpah yang jual Jadi kalo beli dua Tunggu aku muslimutan Kalo beli dua Kalo beli dua guguk Itu dapet satu anak kucing Dan anak kucingnya Itu anak kucing yang baru lahir Yang kayak Ngerti gak sih Aduh Pegel badanku Tadi duduk Promonya hewan Promo mah Beli dua Gratis Makanan Satu kilo Ini by two get one Kucing Sebentar lagi guys Nah Ini kan enak Nah iya Kalo gratis kandang Gitu kan Gratis kandang Atau kayak Gratis kandang Atau gratis makanan Gitu kan Mending ya Ini gratisnya Gratisnya kucing Maksudnya Maksudnya tuh kucingnya Bener-bener anak kecil Yang masih basah gitu Yang masih kecil banget Baru lahir Apa ya marketing-marketing Nah makanya Gak dibolehin Sama apa namanya Gak dibolehin sama mamaku Eh aku mah slow aja slow Ya mau yang mana Ambil-ambil Iya enak banget Sumpah kayak gini Backgroundnya Ganti Jadi lamari Sumpah pengen banget Karena tuh dulu Di komplek aku Kalian tau gak sih Ini dulu tapi ya The Golden Family Yang diutub Snowy So gemas Ini selalu aku bawa tidur Oh seriusan Dari jam 6 guys Iya Separta Dulu tuh aku sering main Ke rumah mereka Dulu aku sering main Ke rumah mereka Ke rumah Snowy Snowy Jadi aku jadi suka banget loh Sama Golden Terus kayak Snow Si ada-ada Gugu kayak namanya Snowy kan Dia tuh bandel banget Suka masuk rumah aku Soalnya kan rumah aku tuh kan Suka kebuka Terus dia masuk Tiba-tiba udah diruang tamu Soak tap banget ya Iya ya Apa itu Snowy pasti warnanya hitam Iya Kayak akrab banget ya Soak tap Dulu tau gak sih Aku kelas 6 SD Alhamdulillah Pernah kurban Atas nama aku kan Namanya si ini Aduh aku lupa Pokoknya siapa Ada kambing Aku nangis Bener-bener nangis Aku nangis kejar Kelas 6 SD ya Aku nangis kejar Karena aku ngerasa Nama aku kan Nama aku yang dipotong Gitu Kayak atas nama Ajan Asyaliha Terus kayak aku nangis Bener-bener nangis Aduh Gak ngerti lagi Kayak aku tuh ngerasa Aku yang mau dipotong Gitu Terus aku sampe Ngefoto-fotoin Dulu kan pas aku kelas 6 SD Tuh kayak Tau lah ya Yang jaman-jamannya Slime Squishy Yang akun-akun spam Gitu kan Habis itu Aku sampe Ngesnapgramin dia Kayak countdown gitu Kayak Hamin 3 Terus kayak I love you embe Gitu-gitu Aduh Kalahin banget Pokoknya Setiap ini Setiap pergantian hari Kayak countdown gitu Sebentar lagi ya embe Aduh alay banget Tapi kangen Berlinding sumpah Karena aku sayang banget sama dia Gitu Aku suka banget sama semua binatang Kecuali cicak Terus dipotong Terus soalnya Si embe itu tuh bandel Dia pernah masuk rumahku Tadi kan ada yang komen Komen apa ya Tadi barusan tuh ada yang komen Yang penting bukan kambing yang masuk rumah Nah dia tuh pernah masuk rumah Terus aku sekarang jadi kangen Yang tenang ya embe Dia sekarang lagi apa ya Asik Sudah dimakan banyak orang Kecuali aku masih mending lah ya Kecuali tuh kayak Ya udah Kayak ya udah gitu Aku masih berani Tapi kalau cicak tuh Teksturnya aja udah Direndang Sejak kapan ada rendang kambing Ada lagi puasa guys Biasanya kalau puasa Ini banyak nih yang showroom nih Tekstur Ada tau Di salah satu restoran gitu Aku gak tau itu daging apa Nanti daging kodok Pahal lagi Ya oh kangen banget Balang puasa Sumpah Apalagi kalau Masih di Komplek yang dulu Di rumah yang dulu Banyak teman-teman Kangen banget Kayak sinetron Sinetron Terus kayak Biasanya Ada cerita tentang Nabi gitu-gitu kan Seru banget Sumpah balang puasa tuh Book bar Iya book bar Pake kaftan Balang puasa latin Gimana cel Mungkin Gatau deh Tahun lalu kan Seolah puasanya Ini Pas lagi Corona Ya Allah Siapa nih Kak Randy Kangen banget Ngumpet-ngumpet Minum Aku gak pernah Kayak gitu Sumpah Aku tuh Kalo mau buka Puasa nih Misalnya kayak Udah gak Tahan banget Kalo udah gak Tahan banget Aku pasti harus Izin mamaku dulu Kayak Mam boleh gak Please hari ini Hali ini aja Aku gak pernah Kayak Tiba-tiba Minum Ngumpet Gede di sekolah Gapernah Gatau sih Lupa Tapi singkat aku Kan gak enak kan Kalo cuma duduk-duduk doang Yaudah Biasanya temenku Yang lagi gak puasa Beli apa gitu Beli Minum disitu Tapi aku mah gak pernah ya Gitu Aku mah harga yang lagi puasa Asik Boong-boong Bisa kayak Udah eh Lu lagi gak puasa kan Udah Beli tuh Beli Beli apa kek Ini aja Yang seribuan Permen aja Biar bisa duduk Betul gak Tin Kenapa nanya Justin Kalo puasa ini ya Gordengnya ditutup ya Gordeng wartak ditutup Ayahku pernah bilang gini Kalo mau yang ini Kalo mau yang enak Gordengnya warna hijau Ya Allah enggak Jangan ditiru Tidak boleh ditiru Enggak Aku gak pernah Diem-diem Kalo puasa sih gak pernah ya Mungkin kalo lagi Puasa ganti gitu Suka Suka Kalo puasa ganti Kalo puasa yang kayak ganti gitu Itu suka Diem-diem buka Pernah Tapi kalo lagi puasa Ramadhan gak pernah Hei Hei Jangan Ya Allah Aku gimana sih Memberikan Bad influence Banget Hei Ia kalo puasa Ramadhan aku gak pernah Tinggu udah tuh Buka siang-siang Soalnya kalo puasa sunah Kan cuma kita yang puasakan Terus temen-temen kita Gak puasa gitu Boang 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 Udah Berasa asil asanya Pakai ketudung ya guys Gading Eh udah asan Asal gak ada yang bolong kemarin Gak ada Aku puasa ganti Empat hari lagi Empat atau tiga gitu Asal-asal saltanya mana nih Ntar aja deh Mager Aku cuma tujuh Bola miris Kayak udah Tiga Yang diganti Kayaknya Tahun lalu Di rumah aja Puasanya Iya Jadi Kerasa banget Disana Belum-belum sih Masih ada Ini Kalo full Dapet THR Lebih gak Celia Aku selalu Sombongin Ke semua orang Aku Eh gak deh Tahun lalu Aku bolong tiga Lo maaf ya Aku suka sombong Semua orang Aku tahun ini full Sombor kangen nenekku ya Ingat Ingat Eh enggak Maksudnya tuh Bolong tiga Kenapa ya Waktu itu ya Kalo gak Kalo gak selah Kalo gak selah Karena lagi Gak enak badan Gitu deh Cari alasan Mau gak enak badan Selek Gak deng Itu kan Karena apa Aku pokoknya lupa Kenapa ya Kenapa ya Tapi aku seharusnya pernah Ini tuh udah Udah Pertengahan Tapi pertengahan awal puasa gitu loh Pas pertengahan awal puasa Aku tiba-tiba buka kulkas Hari ke Seminggu pertama gitu deh Pokoknya Tapi kan kalo lupa gak apa-apa Tapi aku sebel Aku Udah lupa nih Terus ada yang ngingetin Eh acel kan lagi puasa Dalam hatiku Ya seharusnya Ingatinnya setelah minum Gitu kan Gak deng Udah gak sengaja Terus ada yang ngingetin Bentar lagi selesai ya guys Showroomnya Eh tapi Aku pernah ya pas SMP Lagi puasa ganti kan Terus kayak ada temenku yang ngingetin Eh acel kan lagi puasa Baru aku lupa Oh iya lupa Baru dalam hatiku Saya gak bisa diingetin tadi Udah tau aku lupa Canda ya friend Satu menit lagi maghrib Eh mataku Kenapa sih hitam banget Baru aku hari ini tidur Sampai siang Cuma absen Absen tidur Aku kan kayak Ini ya Minta bangunin temenku Ntar kalo udah absen Tolong ini ya Tolong Spam chat ya Terus tidur Absen tidur Terus aku baru bangun tuh Kayak jam setengah satu Gitu yang bener-bener Ayo acel Kumpulkan tenagamu Enggak itu tuh hari ini doang Hari ini Pokoknya kalo Abis pulang latihan malem Biasa aku kayak gitu Tapi kalo misalnya hari-hari Biasa mah enggak Oke Ini kayak Kita absen dulu ya Maghribin dikit Mana udah maghrib kan Mana ya Yang pertama Ada Nama Rasang Terima kasih Nama Rasang Yang kedua Ada Kak Febri Makasih Kak Febri Yang ketiga Ada Kak Flo Kak Flo Fadil Halo Kak Flo Fadil Yang keempat Ada Kak Aditnya Asyel Hai Kak Adit Hai Kak Adit Yang kelima Ada Kak Dito CKS Hai Kak Dito CKS Yang keenam Ada Kak Reri Miau Miau Hai Kak Reri Miau Miau Picu namanya Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh ada Kak Rahadian Hai Kak Rahadian Hai Kak Rahadian Yang kedelapan Ada Kak Dadang Hai Kak Dadang Yang ke sembilan Ada Kak Tegar Hai Kak Tegar Yang ke sepuluh Ada Kak Kazeo 00 Kak Kazeo ya Dibacanya Hai Kak Yang ke sebelas Ada Kak Charles Kak Charles Hai Yang ke dua belas Ada Kak Karasu Nya Acel Hai Kak Karasu Katanya mau di Waro nih Kak Karasu Dan yang ketiga belas Ada Kak Anu Kun Tumben nih Kak Anu Kun Nggak pake Ava Jagung ya Oke Terima kasih semuanya Udah Azen belum sih Aduh Terima kasih semuanya Terima kasih juga Yang udah pake Ava aku Terima kasih ya Sekarang udah jam berapa What time Mana sih tadi Udah ya Oke semuanya Terima kasih Oh kata Kak Kata Hei Kisang Udah jam 8 Di Jepang Nanti malam aku ada kegiatan Guys Aku lagi suka banget Sama alisku Yang baru Bye bye guys Makasih yang udah nonton Showroom gabut Dadakan Hari ini Sekarang kita SS time dulu With Guguk Sayangan aku Bawa mataku hitam banget Nanti di edit ya Yang mau nge share Harus ngedit dulu ya Harus di edit dulu Bawa matanya Oke Thank you Thank you Diedit ya Bawa matanya ya Yang gak edit aku block Gak denyo Yang gak edit awas kalian ya Aku datengin ke mimpinya Bye bye Jangan lupa di edit dulu Sebelum di share Karena Mukaku gak simetris Kanan kiri Kalau mau Kalau mau share Aku kasih tau ya Editin Bawa matanya Sama Apa ya Bawa mata Terus Ininya Jenungnya di Kecilin dikit Gitu ya Bye 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 Kita tepuk tangan Buat semua yang nonton Jangan lupa di edit dulu Bawa matanya Gak Bercanda ya Gak apa-apa Natural Karena aku cantik Aku cantik sekali Gak Gak jadi deh Pede banget sih Bye bye Makasih yang udah nonton Mana nonton Sampai Bye bye